Oh 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 Original Natalia Oh 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 boleh-boleh Om Swastiastu, Om Awikunam, Namustayam Sabar muda, sabar milenial Teman-teman spiritual, para sepuh, panitaguru Yang sangat saya hormati Kemudian yang sangat saya menguliakan Di alam tanah wali Kemudian di alam santara Hari ini saya sangat berbahagia sekali Kenapa? Saya didatangi oleh Seorang sosok wanita Yang sangat cantik Yang kemudian beliau Di sini mengembang sebuah tugas Sebuah religius Kemudian sebuah karipan lokal Bali Yang ada hubungannya dengan penembahan Sesunan yang ada di tanah Bali Nah Di sini Beliau ada keunikan sahabat Ada sebuah keunikan Yang ada pada diri beliau Sebuah Taring Jadi caleng ya Yang tumbuh Di luar manusia pada umumnya Sebuah ketidakwajaran Tetapi Kami sebagai Warga Bali Sangat menghargai Dan sangat menghormati Kenapa? Karena penembahan kami Dewa-dewa Yang ada di tanah Bali Boleh dibilang 80% Mempergunakan Taring Nah kemarin Sempat Beliau banyak dibully Di TikTok ya Banyak sekali dibully Banyak orang Menginjak Banyak orang Menggenjek Bahkan meremehkan beliau Tetapi Saya merasakan Hal yang berbeda Di sini Nah untuk lebih jelasnya Kita Ingin bertanya Sebentar sama beliau Karena Di Google Di media masalah lain Saya sudah Mempain out Mencari tahu Apakah memang benar Ada wanita Bertaring Apa bagaimana Apakah itu sudah Kewajaran Oh Ternyata tidak Itu Bukan sebuah Kewajaran sahabat Ada satu Di Perubolinggo Ada sebuah Seorang wanita Tetapi Dia berbulu Tarinya Tidak begitu Apa Tidak begitu Panjang ya Berbulu Ya Boleh dibilang Dengan Sebutan Gondorowo Jadi itu Anaknya Gondorowo Iya sah-sah saja Itu anaknya Gondorowo Ada di alas Purwo Katanya Ada Sesuatu laki-laki Yang lahir Masih hidup Sampai sekarang Itu katanya Keturunan Gondorowo juga Nah disini Konteknya beda Konteknya beda Saya akan bertanya Langsung pada beliau Sebelum Saya bertanya Saya perkenalkan Beliau dulu Silahkan untuk Adik Perkenalkan diri sama Om Swastiastu Perkenalkan Nama Tiyang Gek Wahyu Tinggal di Denpasar Timur Di belakang Kampus Isi Aslinya dari mana Asli tiang Dari Kelungkung Pikat Dari Kelungkung Pikat Kelungkung Pikat Adik Sekarang Punya anak berapa ya Anak Mungkin tiang Ada tujuh Anak kandung Satu anak sambung Oh anak sambung Satu anak sambung ya Asli astungkar Asli Nah tentu itu Sesuaikan dengan diagnosa dokter Pemeriksaan di dokter Apa itu sudah di Apa Sudah dipereksa atau bagaimana Untuk pemeriksaan dokter medis Sudah tiang pereksakan Dan sempat dirongsen juga Astungkar dinyatakan asli Asli Karena dari akar sampai bawah Memang kelihatan dirongsen Nah ini Kalau itu memang tidak asli ya Tidak alami dari penembahan Karena ini Berbicara tentang penembahan sesungguhan ya Yang ada di Bali ya Itu sudah Kemujik jatan itu Nah disini saya tanya nih Bapak bertanya ya Apakah adik itu Umur berapa Setelah bagaimana Itu tumbuh gigi itu sendiri Tiang mulai tumbuh Taring seperti ini Di tahun 2019 Tanggal 19 Desember Itu sudah punya anak? Sudah Sudah Nah sebelumnya normal-normal saja Normal-normal saja Dari lahir Seperti biasa pada bayi umumnya Yang tidak ada giginya Setelah itu Tumbuh normal seperti biasanya Terus tahun 2012 Orang tua yang punya Rezeki untuk Mempandes Kenten Untuk menata Giginya normal Normal Tidak ada seperti ini Nah tentu disini kan Kemarin di Menebasa tuh Di tiktok tuh Bapak lihat ya Bapak kan suka Ngitip-ngitip Orang spiritual ya Suka ngitip-ngitip Di sana Bapak Ada sedikit kecewaan Di sana kamar itu Karena disitu Adik itu dibully Dibully Di ejek Direndakan Bahkan Sampai Mengatakan disana Ingin top Katanya Ingin jadi artis Katanya sebagainya Nah Itu bagaimana itu Apakah Ada memang Seseorang yang ingin Membully lebih jauh Tentang adik itu ada memang Ada 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 sekali Ya Ada beberapa Bukan hanya satu dua Kenten ada beberapa Kenten yang mengaku Memang Beliau sakti Beliau Tahu tentang Yang mana Taksu Bali beneran Dan taksu Bali yang Dibuat-buat Kenten ada Ada sekali Sampai tiang Mau didatengin ke rumah Mau diproses secara hukum Ada sekali Maka diproses secara hukum Iya Mau diproses secara hukum Kalau tiang menipu Apa ya Jadi adik Dibilang nipu Apakah ini suatu Dokter Apakah berdasarkan suatu Kelawajaran Apakah dokter sendiri itu Heran dengan Kepadaan gigi adik itu Untuk dokter Katanya Setelah 20 tahun praktek Pertama kali melihat Yang seperti ini Belum pernah Belum pernah Belum pernah Sama sekali Apakah itu sudah itu Didiagnosa Kemudian apakah itu Percobaan Itu bagaimana ya Itu dijadikan Study Hasil rongsen Tiang dijadikan Study Sama pak dokternya Untuk di Apa namanya Di up ke profesor Maksudnya Dokter-dokter lebih senior Dimasukkan ke PDGI Untuk menjadikan study Tapi kata Pak dokternya Setelah Beberapa profesor Yang ngecek Hasil rongsen Memang Ternyata asli Genten Nah ini tarik adik Sudah dipotong-potong Sudah Sudah dipotong-potong Muncul segitu aja Sekarang Tapi tambah memanjang lagi Memanjang Nah Kepanjangan yang pernah adik Capek itu berapa Paling panjang Turun Lebih dari dagu Ini sekitar lagi 2 cm Lebih dari dagu Iya Pernah lebih dari dagu Saksinya nih Ke anak tiang yang nomor 3 Niki Oh gitu Sampai dia Histeris ketakutan Dan itu pun disertai dengan lidah memanjang Sampai di dadah Lidah memanjang? Iya Sampai di dadah Dia yang menyaksikan Sahabat Luar biasa ya Jadi lindah Lindah memanjang Ini sampai disini Iya Sampai gini Agak melengkung ke bawah Taringnya Terus setelah Karena kaget Kebapak kaget Orang tua juga kaget Anak kaget Yang lunas lah Sama ide betar yang buruk Supaya dikembalikan Agak normal Terus Mau naik pelan-pelan Saat itu pun bicara Sudah Susah Lidah panjang Pelan-pelan Naik-naik-naik Naik sendiri Nah dalam keseharian Pernah panjang Sampai disini Keseharian itu Nyata ya Yang dilihat adik itu Sama suami kan Itu alam niskala Keluar lidah Sampai memanjang Sampai segini Kan itu alam niskala Tapi kenyataan Sudah sampai disini Sampai disini Sampai disini Sampai disini kan Tidak normal itu kan Kalau sudah tidak normal Kalau sudah sampai disini Tetang makan Itu bagaimana Pertama memang Susah untuk mengunyah Kebapak Susah sekali Karena dia benturan Sama gusi bawah Terus gigi bawah Juga kegesek Terus ngilu Akhirnya Yang ngajeng Satu nasi Apa namanya Sepiring nasi Niko Ya Bisa dua jam Baru habis Bisa dua jam Yang baru bisa Menghabiskan nasi Tapi kalau untuk Gigit apel Yang berupa keras Waktu ini Kepiting pas panjang Coba ini kepiting Patah gak Yang pikir Patah ya Enggak Gak patah Artinya Kepitingnya hancur Tapi giginya Gak patah Enggak patah Waduh Nah itu sahabat Nah disini Boleh saya bilang Jadi Jangan sekali-sekali Mencoba tentang Karipan Budaya Yang ada Unsur Religiusnya Unsur Niskalonya Jangan kita Mencoba-coba ya Jadi kalau kita Mencoba Boleh-boleh saja Tapi mohon Jangan budaya kita Dicapur adukan Dengan pribadi Apalagi Apalagi ingin top Top itu banyak Cara Tapi Mari top Yang santun Yang sesuai dengan Budaya dan tradisi Kehadapan lokal Kita yang Dari Bali Oke Adik Yang Saya ingin Tanyakan Disini Ini kan adik Sudah Seperti itu Ya Boleh bilang Saya merasa Ada Aura-aura Durga Disini Jadi Waduh Adik Ketemu Disini Pas Masuk Kesini Saya Mohon Tadi Kepada Beliau Ternyata Adik Ada Aura Durga Disini Ya Nah Saya Sebenarnya Sebenarnya Saya ingin Point Out Apa Si Siapa Si Yang Masuk Tumpuh Adik Ya Sebentar Saya Ingin Tahu Nah Yang Saya Tanyakan Sekarang Sejak Kapan Itu Artinya Adik Itu Merasa Suatu Klien Apakah Itu Atal Sebuah Pahwisi Apakah Ada Sebuah Pahwisi Apakah Ada Suatu Mimpi Mimpi Yang Adik Itu Coba Mungkin Adik Bisa Jelaskan Untuk Nikke Berawal Tiang Pas Menek Kelih Nikke Bapel Pas Menek Kelih Yang Kelas 3 ICB Baru Menek Ini Kembali Kebelakang Lagi Kembali Kebelakang Belum Terjadi Seperti Ini Belum Menek Kelih Tiang Mulai Bisa Melihat Makhluk Yang Tidak Bisa Dilihat Orang Kenten Seperti Orang Indigo Seperti Orang Indigo Kenten Tapi Tiang Sendiri Tidak Percaya Mungkin Halusinasi Akhirnya Lama Lama Tiang Terus Diajak Ngobrol Akhirnya Tiang Diponis Gila Sama Keluarga Gila Diponis Gila Sama Keluarga Akhirnya Sempet Yang Dibilanglah Cos Di RSJ Tiga Bulan Yang Sempet Cos Di RSJ Tiga Bulan Melihat Ngobrol Sendiri Dilihat Keluarga Lingkungan Dikira Ini Gila Wajar Kalau Orang Normal Setelah Itu Pulang Dari RSJ Apa Namanya Sakit Tiang Tidak Karuan Seperti Ampura Memuntahkan Material Seperti Paku Terus Kail Untuk Mancing Sambo Rambut Kaki-kaki Binatang Muntah Iya Muntah Setelah Itu Pergi Tiang Luas Tiang Driver Di Jalanan Ada Penumpang Dua Laki-laki Itu Tiang Tak Pikir Mau Di Begal Ternyata Tidak Tiang Kasih Semua Barang Yang Punya Dan Hasil Luas Dia Tidak Mau Maunya Mukul Kenten Menganiaya Ini Kepala Sudah Bonyok Keluar Darah Keluar Darah Akhirnya Yang bisa Mengatasi Ambil Kunci Tak Colok Matanya Yang Di Belakang Akhirnya Mereka Keluar Terus Seminggunya Lagi Yang Lagi Sembah Yang Di Kamar Suci Tiang Tiba-tiba Ada Laki-laki Tinggi Besar Ada Laki-laki Tinggi Besar Datang Bawa Besi Atau Apat Tiang Dipukul Darah Berserakan Miki Sudah Hancur Nyata Ada Saksi-saksi Hidupnya Ada Bapak Tiang Sendiri Menyaksikan Tapi Sudah Bersimbah Darah Terus Apa Namanya Setelah Tiang Dia Diajak Mempinunasan Sama Orang Tua Di Sanalah Pertama Kali Yang Namanya Tiang Tau Namanya Kerauhan Genten Dan Tiang Tidak Sadar Beliau Yang Melinggeh Ring Badan Tiang Mempenikah Bahwa Tiang Ngiring Ratu Gede Mas Mecaling Tapi Pekulun Ring Dalem Pen Seperti Itu Padahal Dulu Tiang Waktu Muda Waktu Bajang Sembahyang Tiang Tidak Pernah Percaya Dengan Tuhan Tiang Tidak Genten Sampai Galungan Disuruh Sembahyang Tiang Ngakunya Hai Datang Bulan Supaya Gak Disuruh Sembahyang Akhirnya Dapat Hukuman Seberat Itu Mau Tidak Mau Tiang Jalani Genten Bapak Nah Ini Sudah Melalui Sudah Proses Jadi Dari Kecil Sudah Berproses Sampai Masuk Jadi Isina Op Nama Jadi Masuk Disekolahkan Di RSJ Sebegitunya Sampai Dipukul Orang Orang Gede Besar Kemudian Sampai Berdarah Darah Sampai Meluarkan Apa Yang Tadi Tunggu Material Tulang Ada Paku Sebagainya Nah Yang Bapu Tanyakan Disini Sekarang Di Saat Mana Sudah Sudah Diketan Memang Gak Ngiring Itu Kata Orang Itu Kata Balia Sebagainya Tentu Itu Ada Rasa Yang Dalam Hati Rasa Ngiring Rasa Subakti Itu Terduang Dari Hati Nurani Yang Perni Dalam Rasa Yang Membawa Nah Yang Bapu Tanyakan Disini Kapan Rasa Itu Ada Kalau Rasa Nika Tubuh Benar Benar Tiang Yakin Dan Gimana Ya Bilang Ya Di Tahun 2014 2014 Itu Yang Baru Benar Benar Merasa Bahwa Ini Berbeda Tentan Ini Bukan Hidup Saya Ada Yang Lain Harus Saya Memban Tentan Berarti Dua Alam Alam Disini Ada Yang Masuk Ketubuh Memang Dalam Hidup Ke Ke Kebiasaan Lebih Harian Untuk Mencari Duit Apakah Kalau Alam Sudah Ada Ketubuh Itu Itu Ada Yang Sifatnya Alam Niskale Nah Yang Ken Gek Tuh Explore Saya Saya Setuju Kalau Explore Ya Explore Cori Ini Membangunkan Memang Membangunkan Jadi Mudah Kemudian Beliau Tidak Explore Lagi Tapi Ini Saya Tanya Ini Karena Pendewasan Spiritual Beliau Explore Terus Dilalui Pendewasaan Namanya Pendewasan Kespiritual Pendewasan Tentang Dirinya Sendiri Nah Yang Saya Tanya Apakah Pernah Seorang Gek Wahyu Ini Melihat Langsung Apakah Membentuk Penembahan Rangdo Atau Mungkin Api Yang Pernah Gek Lihat Yang Pernah Tiang Lihat Api Api Kalau Rangdo Belum Pernah Sama Sekali Seumur Hidup Apakah Ada Saksi Di Apinya Sangat Luar Biasa Apakah Di Bali Aja Di Luar Bali Pernah Bola Api Bola Api Di Bali Karena Yang Explore Yang Di Luar Bali Di Margi Alaspurwo Waktu Selesai Sembah Yang Dering Alaspurwo Mau Balik Ke Bali Kenten Kita Di Mobil Ber Empat Nah Yang Melihat Nika Sebenarnya Adik Nisan Tiang Cuman Dia Nunjuk Kenten Bola Api Ada Bergerak Kenten Muter Terkebut Itu Nah Kami Takut Ngebut Lah Jadi Oke Oke Jadi Kalau Dialas Purnuh Dengan Di Bali Beda Ya Bola Apinya Nggak Sama Yang Tiang Lihat Karena Yang Bola Api Di Alaspurwo Mungkin Jaraknya Sangat Dekat Antara Tiang Dan Bapel Segitu Kalau Yang Di Explore Mungkin Dari Sini Sampai Di Kamar Jadi Agak Kecil Warna Berbeda Warna Berbeda Kalau Yang Di Explore Yang Lihat Seperti Orange Kemerahan Kalau Yang Di Alaspurwo Merah Tapi Ada Sawang Biru Ya Pernah Di Conten Saya Bola Api Sendiru Sendiri Ada Saya Menyaksikan Bola Juga Pernah Menyaksikan Saya Jelaskan Sebuah Konten Bagaimana Awal Penderitaan Awal Menjadi Sosok Yang Seperti Ini Apakah Dulu Pernah Menderita Apakah Memang Pain Pain Saja Menikmati Hidup Ini Apakah Pernah Menjadi Suatu Yang Sangat Tersurut Dalam Kehidupan Apa Gimana Itu Sebelum Dan Sesudah Kalau Sebelum Sebelum Tiang G bilang Dah Melakoni Seperti Ini Memang Dasar Dari Orang Tua Memang Tidak Punya Tapi Sebelum Itu Masih Sah Saja Tapi Setelah Tiang Nikah Sama Suami Pertama Itu Sudah Mulai Gonjang Gajing Benar Benar Sampai Tiang Sendiri Yang Hancur Suami Tidak Hancur Terus Terus Hancur Ekonomi Hancur Ekonomi Tidak Tidak Hancur Dia Jalan Dengan Sendirinya Tiang Jalan Ditinggalkan Kenten Istilahnya Terus Akhirnya Tiang Pulang Rumah Berpisah Setelah Itu Makin Kacau Balau Rasanya Mau makan Sekarang Tiang Harus Mikir Sekarang Sama Keluarga Kenten Benar Berarti Adik Pada Waktu Itu Mikir Untuk Makan Sendiri Bukan Dibetul Suami Tidak Kenten Sendiri Cari Buang Sendiri Makan Sendiri Sampai Ngelondri Semuanya Dia Lakukan Terus Sampai Di rumah Orang tua Juga Makin Kacau Balau Pokoknya Tidak Ada Apa-apa Sampai Bapak Luas Bawa Taksi Kenten Tidak Ada Apa-apa Sama Sekali Makan Sekarang Sesudah Tiang Nyanggupin Setelah Nyanggupin Lima Tahun Makin Kacau Balau Gelalang Liling Tapi Mungkin Karena Memang Tiang Yang Belum Pagah Belum Terlalu Mau Menuruti Kenten Masih Berpikir Duniawi Keras Kenten Masih Kemana-mana Pikirannya Jadi Dijungkir Balikkan Mungkin Juga Nike Cara Beliau Ide Mendewasakan Tiang Dengan Berbagai Cobaan Kenten Terus Akhirnya Di Tahun 2019 Setelah Ada Niki Taring Niki Hidup Tiang Mulai Up Bukan Naik Tangga Satu Dua Tiga Satu Sepuluh Langsung Langsung Blak Blak Dateng Rezeki Entah Dari Mana Kenten Padahal Pekerjaan Tiar Cuma Driver Tapi Ketemu Tiar Sama Bos Tiar Dari Australia Yang Dibelikan Disupport Mobil Disupport Sekolah Anak-anak Kehidupan Dari Sana Sampai Akhirnya Dibelikan Tanah Karena Saking Percayanya Sama Tiar Kalau Diceritakan Panjang Bapak 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 Bagaimana Kita Tidak Percaya Dengan Kebesaran Beliau Tentang Religius Yang Ada Di Tanah Bali Ini Penembahan Penembahan Yang Yang Menjaga Tanah Bali Apakah Seorang Yang Bertaring Yang Kelihatan A Yang Sebagain Itu Akan Merusak Bali Tidak Apakah Seorang Yang Ingin Dan Ingin Apakah Itu Untuk Menjadi Ketok Ingin Biar Tok Tidak Itu Memang Alur Hidup Beliau Bagaimana Orang Menjadi Seperti Ini Tidak Semudah Itu Melalui Suatu Proses Melalui Suatu Tercara Bagaimana Beliau Ide Ratu Penembahan Memberikan Suatu Pendewasaan Pada Orang Itu Sendiri Tekun Enggak Dia Bener Enggak Dia Jujur Enggak Dia Nah Itu Jadi Bapak Satunya Sudah 30 tahun Ikuti Arahnya Beliau Disini Bapak Tidak Pernah Membuli Orang Tidak 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 Pernah Menyakiti Orang Menipu Orang Apapun Yang Beliau Sarankan Sebagai Ramu Ramu Tentang Berkehidupan Disini Nah Itu Nah Gek Dalam Tutik Ternah Tentu Sangat Memperahit Tentu Tangis Tangis Dan Kemudian Tangis Itu Membawa Diri Gek Suah Suatu Keputusasaan Suatu Kepasraan Apakah Pernah Disana Terbesit Dalam Jiwa Gek Harapan Gek Memohon Kepada Penembahan Pada waktu itu Kalau Niklas Sangat Sering Sangat Sering Tiang Memohon Pasrah Tiang Ada Cuman Tiang Kembalikan Sama Idul Mungkin Ini Karma Saya Tapi Tetap Tiang Berfikir Kalau Saya Bosan Meminta Idenya Tidak Akan Dengar Saya Tidak Bosan Meminta Pokoknya Seperti Menuntut Ide Sesunan Tuhan Tolonglah Bantu Saya Hampir Setiap Tiang Diem Tidak Ada Kegiatan Itu Selalu Bukan Hanya Sembah Yang Mau Berdoa Supaya Tolong Bantu Saya Keluarga Saya Tolong Bantu Keluarkan Saya Dari Titik Tersudut Dan Rendah Ini Minimal Apa Namanya Terangkat Sedikit Aja Tiang Tidak Minta Untuk Muluk Menjadi Seorang Yang Kaya Tidak Takutnya Tiang Sombong Nanti Tiang Pingin Sebatas Makan Menyekolahkan Anak Yang Ada Itu Aja Selalu Tiang Berdoa Di saat Tiang Diem Gak Hanya Waktu Di Merajan Aja Di Sanggah Saat Yang Luas Gak Ada Tamu Tiang Berdoa Komat Kamik Sendiri Bapak Tuhan Tolonglah Karma Saya Dikurangi Saya Akan Berbuat Baik Sebisa Saya Selalu Tiang Seperti Itu Tapi Bapak Pernah Juga Saat Bisa Terendah Nike Karena Mungkin Sudah Yang Anggap Tidak Ada Jawaban Dari Tuhan Yang Maha Esa Tiang Lima Kalinya Bunuh Diri Ketaruh Terus Bapak Enggak Jadi Bunuh Diri Jadinya Ketaruh Terus Itu Masih Terlindungi Seorang Wahyu Seorang Jerawahyu Ini Yang Bapak Tanyakan Sekarang Apakah Jerawahyu Pernah Merasakan Suatu Yang Sangat Dasyat Yang Luar Biasa Mungkin Setempat Satu Acara Beliau Meminjam Rohnya Jero Pernah Yang Seumur Tiang Yang Melakoni Ngayah Hidide Ngiring Baru Kemarin Waktu Di Dalem Pet Calon Narang Nika Aja Tiang Yang Merasakan Benar Luar Biasa Dahsyatnya Energi Ide Sampai Setelahnya Nika Lemesnya Bukan Lain Waktu Itu Aja Memang Sebelum Sebelumnya Tiang Nangkil Di Pura Yang Lain Memang Keselang Juga Badannya Bapak Cuman Yang Kemarin Pertama Kali Untuk Seumur Hidup Tiang Tiang Tawi Namanya Calon Narang Genten Di Sanat Yang Benar Benar Merasakan Bila Gitu Besar Sekali Aduh Sampai Gak Bisa Terpikirkan Lagi Setelah Sadar Pun Masih Seperti Goyah Genten Ini Saya Sudah Kembali Belum Sudah Mendarat Belum Roh Saya Genten Itu Luar Biasa Saya Merasa Ada Luar Biasa Disini Jadi Aura Indor Sudah Sudah Besar Disini Dunia Juga Luar Biasa Jero Wahyu Ya Kedalam Keseharian Tentu Ada Yang Bertanya Tentu Ada Yang Memohon Meminta Nah Hari Ini Detik Ini Selain Bekerja Sebagai Driver Ya Sebagai Sopir Online Apakah Pernah Itu Ada Orang Datang Untuk Berobat Dan Sebagainya Untuk Memohon Anugerah Pernah Sering Pernah Sampai Sekarang Sampai Sekarang Sampai Sekarang Jadi Itu Sudah Jero Jalankan Sudah Tiang Jalankan Jadi Ini Bukan Sebuah Instanan Bukan Bukan Sebuah Yang Ingin Suatu Panjat Panjat Medsos Ya Ingin Saya Top Sebagainya Tidak Disinilah Memang Betul Murni Memang Beliau Bagi Saya Beliau Asetnya Bali Asetnya Budaya Tradisi Yang Ada Di Bali Bagaimana Sosok Penembahan Ide Tata Tugde Mas Sakti Tabipakulun Beliau Sudah Memperlihatkan Kehebatan Beliau Kesaktian Beliau Jadi Disini Sangat Sangat Diluar Nalar Manusia Karena Doktor Sudah Deleng Kepala Tentang Beliau Apalagi Manusia Ada Manusia Yang Mencoba Itu Sudah Tak Mungkin Jadi Cuman Beliau Disini Bapu Harap Untuk Geenya Jadi Untuk Explore Explore Yang sifatnya Membangunkan Kunjangan Lebih Explore Yang Lebih Untuk Mengingin Tahu Mempaint Out Tentang Dewa Yang Ada Disana Itu Yang Lebih Dan Berjalankan Tentang Usada Itu Sendiri Tentang Bagaimana Untuk Kedepannya Mungkin Bapu Bisa Bantu Disini Untuk Meluruskan Itu Jadi Ini Dapat Memperkuat Apa Yang Telah Bapu Belang Kemarin Kalau Bapu Kemarin Belang Di Konten Bapu Tentu Orang Seperti Ngomong Masyarakat Bisa Lagi Dibully Bukan Dibully Tapi Paket Konten Lain Dia Tentu Itu Sebenarnya Merusak Budaya Bali Itu Boleh Dibilang Orang Itu Enggak Enggak Ini Enggak Bijaksana Untuk Tentang Bagaimana Kita Tentang Budaya Tradisi Bali Budaya Agama Religious Itu Kita Disini Emban Kawal Boleh Pegang Ya Boleh Boleh Sekali Ambil Dukal Sebelas Ya Begini Tolong Sekarang Gak Sekretar Fokus Kalau Memang Beliau Ada Di Tubuh Gek Bapu Sudah Tau Kok Beliau Ada Tubuh Gek Tapi Ingin Juga Bapu Artinya Sahabat Rini Saya Ingin Bagaimana Supaya Islam Islam Menendunan Ida Jadi Bagaimana Memanggil Beliau Boge Ini Tentu Saya Juga Bapu Lebih Tau Tentang Kejelasannya Apakah Betul Beliau Betul Menyatu Dengan Gek Ini Ambil Dupu Sebelasnya Oke Gek Hari Ini Tolong Konsentrasi Gak Sikit Ya Tinggi Terus Bapak Dari Sini Oh Angas Swasti Astu Angawi Kenang Astu Uang Sumbah Hinggulun Pak Kulun Pad Kebenaran Penembahan Hinggulun Nungjarakan Kunang Lampah Hidup Pak Kulun Kiyak Angimid Angulah Pelihulingan Pak Kulun Kusin Ampura Malah Hinggulun Terkening Kejah Kerbosos Kulun Lahat Kwasan Pak Kulun Kenang Maka Jis No Bukti Manusanta Sang Pawisti Warsida Muah Hidup Terus Seseorang Ye Sang Yang Sabtu Petala Sang Yang Sabtu Dewata Sang Yang Wisrawana Sang Yang Pan Kusika Sang Yang Permana Mekadis Awit Inggulun Nau Rusi Sire Ambaga Kan Angus Rante Terwah Yu Sang Pawist Enak Lumah Makin Gap Ambaga Rusa Y Sire uang sarwosidimukti siwosampuni namasku original natalian hahaha tapi lagi penandatnya wali-wali dong Adipas benar-benar adipas benar-benar adipas benar-benar adipas benar-benar mali-bali mali-bali ya sabun-sampun ini dia uang brahmuratu gede masak kestres tak soya berwarna grup atmo yunice berah merah tu kede masak di buang singlih pakulah penembahan hidratus muali bakulun mulingmu sering perakhianan lalu umang semua semua perangkatnya uang sidi suaho nama hongsel uang dengan bukan depan butuh klik terungkap sionama-nama swahu sama-sama sobat mudah disini saya merasakan getarannya Bagaimana beliau ide Ratu ketumbuh gede turun ketumbuhnya beliau tadi saya sedikit curiga ya jangan-jangan ini adalah ratunya ratunya samar seceritanya beliau masuk ke tempat saya tuh banyak anak-anak kecil yang mengikuti saya diam saja semohon pada pengembangan siapa sesungguhnya yang ada lebih bahwa tidak saya benar ide Ratu Dema Sakti yang sudah menyentuh dengan beliau maaf ya untuk saudara ini sangat secret makanya saya suruh beliau keperahyangan mungkin-mungkin saya sama beliau tidak ternyata kecangkromosuk berawil luludahat kuasa di hidup saya mohon sebuah keselamatan oke sahabat maaf ya beliau betul-betul ada di tubuhnya di angkosriram Hai sang yang bayi susah beda kering tubuhnya kira wahyu luar biasa teman-teman saya merasa sudah enak nih jadi cukup hari ini saya berbagi jadi udah cukup ya mungkin kedepan di saya lagi ajak beliau untuk ingin tahu tentang mempengaruhi tentang sebuah tempat-tempat nantinya beliau bisa melakukan itu dan cukup hari ini saya berbagi ya saya ucapkan terima kasih untuk semeton semua ya untuk sahabat milenial ya untuk semua sahabat-sahabat para sepuh bahwa panjang guru memasuk dual ya Hai saya cukup seperti terima kasih loh suk semangat mbak pilih kita ucapkan kita sini dengan Pramo Santi Om Santi 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 Om halo 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 halo